Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Sempurnalah Karyanya, Senin edisi kitab kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 2 ayat 8-25 Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat itu ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, Kepada burung-burung di udara, Dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya, Tuhan Allah dari manusia itu, Dibangunyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, Tulang dari tulangku, Dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, Dan ibunya, Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka, Tidak merasa malu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Tuhan menciptakan manusia dengan segala yang dia butuhkannya, Telah tersedia di dalam dunia ini. Tuhan memberikan segalanya yang terbaik dan sempurna. Karena manusia, Diciptakan setelah semuanya ada. Tuhan sangat mengetahui segala keterbatasan, Dan kekurangan kita sebagai seorang manusia. Dia ciptakan terlebih dahulu segala isi dunia ini, Barulah Tuhan menciptakan manusia. Bukan saja dia menciptakan kita dari debu dan tanah, Tapi dia pun melengkapi kita dengan Kecerdasan yang luar biasa. Semua makhluk di dalam dunia ini, Telah diciptakan oleh Tuhan. Namun manusialah yang diberikan kepercayaan untuk memberikan nama. Saya pun percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dan sempurna Untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari sertakan melibatkan Tuhan, Supaya kita bisa menjalani hari yang baru ini, Dengan pertolongan, Dengan berkat-berkat dari Tuhan. Amin.